Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Fadul Korib Channel Baik rekan-rekan agenda kita hari ini, ngapain bang? Kita akan melantikan pengurus DPC Pradi RPA Kabupaten Malang Nanti pelaksananya di gedung LMPP, LMPP Building Harapannya apa pak? Harapannya semoga acara ini berjalan dengan lancar Sukses untuk kedepannya RPA Kabupaten Malang lebih maju Oke siap, ikutin terus perjalanan kami Oke rekan-rekan, kita sudah sampai di kantor LMPP Building Nanti di sini bang ya, apa namanya, acara pelantikan ya? Ya di segna sini, sekretaris nasional Sekretariatan BPN Peradi RPA Pusat Minta bapak dokter Luhut MP Pangarikuan Apakah nanti bapak Luhut sendiri yang akan melantik bang? Ya benar, nanti akan dilantik sendiri oleh beliaunya Ketua kita, ketua umum kita yaitu bapak dokter Luhut MP Pangarikuan SLLM Oke, mohon doanya rekan-rekan Mudah-mudahan nanti acaranya diberikan kelancaran bang ya Siap Dan sukses selalu Oke, selalu Sub indo by broth3rmax Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Atau DPN Peradi Bapak dokter Luhut MP Pangarikuan SLLM Hari ini, tanggal 7 April 2021 Resmi melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang Atau DPC Peradi RBA Kabupaten Malang Masa bakti 2021-2025 Sebagai simbol Saya akan menyerahkan pataka ini Untuk saudara angkat setinggi-tingginya Dan dibarkkan seluas-luasnya Di wilayah kerja saudara Saya terima pataka ini Dan siap Saya dibarkkan setinggi-tingginya Seluas-luasnya Di wilayah pengadilan negeri kepanjang Kegiatan pelantikan yang mengusung tema Peradi Rumah Bersama Advokat Diselenggarakan di kantor Sekretariat Nasional DPN Peradi Di jalan Kiai Haji Wahid Hashim Menteng, Jakarta Pusat Acara pelantikan Dan para pengurus DPC Diawali dengan pembacaan Surat Ketetapan atau SK Pembentukan DPC Peradi Dan pengangkatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Peradi RBA Kabupaten Malang Periode 2021-2025 Oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Dr. Minola Sebayang SHMH Ketua DPC Peradi RBA Kabupaten Malang Agustian Anggisiyagian SH Dalam pidatonya Sesaat setelah dilantik Mengatakan Bahwa acara pelantikan pengurus DPC Bukan hanya seremonial pengukuhan Namun terutama Komitmen dan tanggung jawab bersama Segenap advokat Baik yang menjabat pengurus Maupun tidak Agustian juga menambahkan Hadirnya DPC Peradi RBA Di Kabupaten Malang ini Bukanlah bentuk perpecahan Dari DPC Peradi RBA Yang sudah ada di Kota Malang Melainkan sebagai bentuk pemekaran Dan upaya mengembangkan Peradi RBA Di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Luhut MP Pangaribuan SH LLM Sementara itu Ketua Umum DPN Peradi Bapak Dr. Luhut MP Pangaribuan SH LLM Juga menegaskan Hadirnya DPC Peradi RBA Di Kabupaten Malang ini Adalah bentuk pemekaran Hal ini dibuktikan Dengan dihadirinya Oleh dua Dewan Penasihat sekaligus Yaitu Dr. Yayan Rianto Sebagai Dewan Penasihat DPC Peradi RBA Kota Malang Dan Muhammad Zainuddin SH Sebagai Dewan Penasihat DPC Peradi RBA Kabupaten Malang Beliau juga menambahkan Bahwa dalam rangka pengembangan Dan penguatan organisasi Peradi RBA perlu kiranya Membangun sinergitas Sesama pengurus Baik tingkat daerah Maupun pusat Oh iya rekan-rekan Inilah Susunan Dewan Pimpinan Cabang Perimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Malang Yang telah resmi dilantik Dewan Penasihat Yang pertama Ada Bapak Muhammad Zainuddin SH Kedua Suud SH Tiga Sumali SHMH Keempat Khairul Anwar SH Lima Sampun Prayitno SHMH Dewan Pengurus Cabang Ketua Agustian Anggi Siagian SH Wakil Ketua Imam Syafi'i SHMH Suliono SHMKN Muhammad Syahrul SH Sunario SH Sekretaris Ahmad Usairi SH Wakil Sekretaris Ferry Dano LF Bili SHMH Bendahara Mukhlis Dwi Ardian Syah SH Wakil Bendahara Agus Wahyudi SH Bidang Organisasi Keanggotaan Dan Administrasi Ketua Chandra Dewangga MP SHMKN Sekretaris Fuji Dwi Utomo SH Bidang Pembelaan Profesi Advokat Dan Advokasi Perlindungan Organisasi Ketua Endi Yonor Harjo SHMH Sekretaris Reza Pahlevi SHMH Bidang Penegakan Hak Asasi Manusia Dan Kebijakan Publik Ketua Azhar Pasaribu SHMKN Sekretaris Dr. Haji Muhammad Zakri SHMM Bidang Hubungan Antar Lembaga Hukum Dan Lembaga Lainnya Ketua Jumadi Arahab SHMH Sekretaris Muhammad Irham SH Bidang Ujian Calon Advokat Magang Dan Pendidikan Profesi Advokat Ketua Tommy H. Timbang Alo SH Bidang Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Ketua Haji Mai Saroh SH Sekretaris Joko Dwi Atmojo SH Bidang Informasi Komunikasi Dan Publikasi Ketua Fadhul Korib SH Sekretaris Hosnan Taufik SH Anggota Mukminin SH Bidang Pengkajian Dokumentasi Dan Pengembangan Perundangan-Undangan Ketua Muhammad Ababil SSY MHCLA Sekretaris Dr. Khoyrul Huda SHMH Berarti Ruhu bersama Allah Yes 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 Bễ Is Mas numerat Yes 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 Yeah Yes Yes hour 是 要